Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update terbaru hari ini, Piala Dunia 2022, Qatar. Berikut ini hasil pertandingan Piala Dunia hari ini, berserta daftar kelas men, dan top score. Hari Selasa, 29 November 2022. Berikut ini hasil pertandingan Piala Dunia hari ini, Selasa, 29 November 2022. Timnas Ecuador vs Timnas Senegal Timnas Ecuador kalah, 1-2, gol Timnas Ecuador, dicetak oleh Moses Caicedo, menit 68, sedangkan gol Senegal, cetak oleh Ismail Lazar, menit 44, dan Kalido Kulibeli, menit 70, penguasaan bola 61 persen, banding 39 persen, Timnas Senegal, memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Timnas Belanda vs Timnas Qatar Belanda menang, 2-0, gol Timnas Belanda, dicetak oleh Kodi Gakpo, menit 26, dan Frenkie De Jong, menit 49, penguasaan bola 63 persen, berbanding 37 persen, Timnas Belanda, lolos ke babak 16 besar. Berikut daftar kelasemen, di fase grup, Piala Dunia 2022. Di grup A, di peringkat pertama, Timnas Belanda, dengan 7 poin, diikuti Timnas Senegal, dengan 6 poin, Belanda, dan Senegal, lolos ke 16 besar. Di grup B, di peringkat pertama, Timnas Inggris, dengan 4 poin, diikuti Timnas Iran, dengan 3 poin. Di grup C, di peringkat pertama, Timnas Polandia, dengan 4 poin, diikuti Timnas Argentina, dengan 3 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Timnas Perancis, dengan 6 poin, diikuti Timnas Australia, dengan 3 poin, Perancis berhasil lolos ke 16 besar. Di grup A, di peringkat pertama, Timnas Spanyol, dengan 4 poin, diikuti Timnas Jepang, dengan 3 poin. Di grup F, di peringkat pertama, Timnas Kroasia, dengan 4 poin, diikuti Timnas Maroko, dengan 4 poin. Di grup G, di peringkat pertama, Timnas Brazil, dengan 6 poin, diikuti Timnas Swiss, dengan 3 poin, Brazil lolos ke 16 besar. Di grup H, di peringkat pertama, Timnas Portugal, dengan 6 poin, diikuti Timnas Ghana, dengan 3 poin, Portugal lolos ke 16 besar. Inilah top skor, sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama, Kylian Mbappe, dari Timnas Perancis, dengan mencetak 3 gol, saat ini bermain di klub Paris Saint-Germain. Di posisi kedua, Ener Valencia, dari Timnas Ecuador, dengan mencetak 3 gol, saat ini bermain di klub Vanerbach. Berikut ini top asis, Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama, Harry Kane, dari Timnas Inggris, dengan mencatatkan 2 asis, dan ada Theo Hernandez, dari Timnas Perancis, dengan 2 asis. Berikut jadwal selanjutnya, siaran langsung pertandingan Piala Dunia hari ini, di pekan yang ketiga, hari Rabu, 30 November 2022 dini hari. Dilanjutkan pada pukul 2 WIB, dini hari malam ini, sudah masuk hari Rabu, 30 November, Timnas Wales, versus Timnas Inggris, live streaming aplikasi video, dan Next Parabola. Di jam yang sama pukul 2 dini hari malam ini, Timnas Iran, akan melawan Timnas Amerika Serikat, pertandingan ini disiarkan langsung live SCTV, dan live streaming aplikasi video. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Piala Dunia, Qatar.